Terima kasih telah menikmati channel saya. Ini adalah pelajaran iPad yang sangat mudah dan menyenangkan. Bagaimana menciptakan flamingo dengan aplikasi peper. Dalam video ini, jika saya menyebutkan peper 53, sekarang menjadi peper by WeTransfer karena syarikat sudah dibuat by WeTransfer. Ini adalah introduksi ke peper by WeTransfer. Dalam sesi ini, saya akan menunjukkan bagaimana jurnal, peper, dan bekerja dengan peper seperti duplikasi, delete, dan sebagainya. Dan juga kami akan menunjukkan bagaimana color palette dan bagaimana cara menggunakan aplikasi peper. Di iPad Anda, Anda akan melihat ikon ini. Ini ikon untuk aplikasi peper. Dan jika Anda menunjukkan, Anda dapat melihat jurnal di sini. Dan ini adalah more, share, delete, dan add new jurnal ikon. Dan jika saya menunjukkan jurnal saya, Anda dapat melihat ini adalah jurnal saya. Jadi seperti menggunakan buku. Anda dapat melihat jurnal Anda. Satu dengan satu. Ada jurnal basic, jurnal, 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 dan sebagainya. Jadi ini adalah apa yang Anda melihat di aplikasi peper. Di iPad Anda, setelah Anda melihat jurnal. Dan di bawah. Anda dapat melihat more, quick camera, text, dan add new page. Jika Anda melihat new page, di bawah. Anda akan melihat ini adalah apa yang kami menyebutkan color palette. Anda memiliki color wheel. Anda dapat menulis RGB. Anda dapat mencuri rtb. Anda dapat menemukan rtb. Dan mencuri dan menulis pada color palette. Di sini lagi, untuk RGB, Anda bisa memilih warna yang Anda suka. Saya memilih warna berwarna, kemudian klik, kemudian menjelaskan dan menjelaskan ke palet warna. Dan kemudian jika Anda menjelaskannya dan menjelaskan ke pesta, ia akan menjadi warna latar belakang Anda. Sekarang kita menjelaskan ke palet warna kita. Di sini adalah scissor, ruler, kunci warna berwarna, pen, dan kemudian marker, pencil, fountain pen, dan eraser. Jadi, contohnya, saya memilih warna berwarna dan saya memilih warna berwarna. Hanya bergerak tangan Anda dan Anda dapat melihat bahwa warna berwarna berwarna hanya menjelaskan warna yang kita ingin mencoba. Hanya mengambil warna berwarna 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 berwarna, karena dalam kelas ini, kami akan menggunakan warna berwarna 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 berwarna. Dan di sini, saya juga menjelaskan Anda bagaimana pesta akan berfungsi. Jadi, ini adalah untuk duplikasi dan mengubah pesta berwarna berwarna dari portrait ke landscape. Ini adalah untuk menjelaskan pesta. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel saya, Honey Honey. Sekarang, kami menjelaskan pesta berwarna 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 berwarna. Tetapi di kelas ini, saya tidak memberitahu Anda bagaimana cara menjelaskan tersebut, 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 tersebut. Dan saya tidak meminta Anda untuk mencari pesta berwarna dari pinterest atau google image. Tetapi di sini, saya meminta Anda untuk menjelaskan dengan saya menjelaskan dengan menjelaskan. Anda akan menjelaskan dengan pesta berwarna yang saya akan menjelaskan dengan pesta berwarna. Oke, mari kita mulai sekarang. Saya menggunakan pen pertama, untuk menjelaskan bagaimana saya bergerak. Pertama, anda membuat kepala dan pesta. Dan kemudian, anda membuat pesta berwarna berwarna. Anda hanya mengikut pesta berwarna 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 berwarna. Ketika anda menggunakan pen roll, bergerak tangan seperti yang kami mengajari sebelumnya menggunakan pen. Jadi, ini adalah contoh saya untuk pesta berwarna berwarna. Saya mencetakan warna berwarna 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 berwarna. Tapi tidak penting jika anda ingin mencetakan style anda. Oke, sekarang bergerak ke pesta berwarna 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 berwarna. Dan seperti sebelumnya, bergerak tangan anda. Satu, dan dua. Dan ini adalah flamingo anda. Jadi, setelah mencetakan kepala, nek dan badan. Sekarang kita membuat flamingo besar. Saya mencetakan gelap, hampir warna berwarna. Anda dapat menggunakan jika anda tidak menyelesaikan. Dan anda juga bisa mencetakan ke dalam dan mencetakan kemudian berwarna berwarna. Dan jika ini adalah pertama kali anda mencetakan flamingo ini, jangan lakukannya jika anda membuat mistake. Anda hanya mencetakan undo dan mencetakan kepala lagi. Seperti saya, saya juga perlu mencetakan 4 atau 5 kali. Sampai saya gembira dengan kepala dan saya terus mencetakan. dan jika anda gembira, terus mencetakan kembali dengan flamingo. Tidak ada sedikit kembali untuk mata. Sekarang anda melihat saya, terus mencetakan kembali dengan flamingo. dan mencetakan kembali. Sekarang saya akan mencetakan kembali. Sekarang saya akan mencetakan kembali. dan saya akan mencetakan kembali dengan kembali. Dan saya akan mencetakan kembali dengan kembali. Itu adalah video anda dapat melihat saya di iPad. Dan sekarang saya melihat kembali saya. Jadi anda tidak akan melihat saya. Tetapi ini adalah kembali saya menggunakan ink pen dan tool untuk mencetakan flamingo ini. Dan anda akan mencetakan itu. Dari gambar flamingo yang sangat mudah. Di sini saya akan menunjukkan bahwa saya membuatnya. Saya mencetakan kembali. Dan anda dapat melihat flamingo menjadi kembali. Sangat cantik. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel saya. Honey Honey.